Perang terhadap peredaran narkoba terus digencarkan aparat kepolisian. Dengan mengerahkan dua anjing pelacak kepolisian sektor Palmerah, Jakarta Barat, menangkap dua pria yang diduga sebagai pengguna narkoba. Polisi juga berhasil menyitar ratusan botol alat hisap sabu dan dua bilah senjata tajam. Dua anjing pelacak menyisir satu persatu kamar kos yang berada di dalam kampung Boncos, kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Di dalam kamar kos, polisi menggeledah dan mendapati ratusan botol alat hisap sabu, puluhan plastik klip sabu yang belum terpakai, dan dua buah senjata tajam. Selain itu, polisi juga mengamankan dua orang pria yang diduga sebagai pengguna narkoba sabu. Dia hari ini mendukung komitmen kami lagi untuk mengkandas penyakit narkoba di kampung Boncos dan kami memaksimalkan kegiatan ini dengan menggunakan atau membawa anjing pelacak ya, sebanyak dua anjing pelacak. Kampung Boncos dikenal sebagai salah satu zona merah peredaran narkoba di wilayah Jakarta Barat. Meski belum maksimal, namun operasi pemberantasan peredaran narkoba ini akan terus digencarkan. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani melaporkan.